Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang telah menunjukkan kita Sehingga kita bisa mengetahui Mana yang benar Mana yang salah Dengan ajaran adil Islam Anak-anak yang saya cintai Kita masih berada di Bulan Agustus Bulan Agustus adalah salah satu Bulan yang memiliki Momentum sejarah Yang tinggi Yang nilainya sangat Bernilai sekali Bagi hati kita Warga negara Indonesia Karena di bulan ini Kita memperingati Hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-77 Dan Alhamdulillah sudah kita Peringati Kemarin di Tanggal 15 Sampai dengan tanggal 19 Semoga Semoga kemarin itu Bukan hanya sekedar Kita Bersenang-senang Tapi semoga itu Mengingatkan kita Di pundak kita inilah Estafet kepemimpinan Yang harus Nanti kita Jalankan bersama Jalankan bersama Di momentum Kemerdekaan ini Dan juga dari peringatan Kemarin kalian Diajari Bekerja sama Diajari Bagaimana Untuk berkompetisi Nah nanti Di pundak kita Semualah Nanti itu akan kita lanjutkan Jangan sampai Negara kita Menjadi Negara yang Di mata Bangsa di dunia ini Negara yang Diremehkan Nah maka Dari SMP Muhammadiyah Tikawaru ini Kalian Diberikan Banyak Keilmuan Bukan hanya Ilmu akademik Juga ilmu Non akademik Nah ini saya harap Kalian bisa Mengambil Ya Mana yang Cocok buat kalian Saya yakin Ini saya lihat Ada calon-calon Penerus ya Banyak yang Mungkin disini Ada yang Cita-citanya Jadi Dokter Ada yang Cita-citanya Jadi TNI AD Ada yang Cita-citanya Jadi Orang sukses Saya yakin Kalian punya Cita-cita Meskipun Sekarang masih Bingung Cita-cita saya Ini apa ya Nah silahkan Kalian ini Belajar mencari Menemukan Dan juga Kalian Dihadapkan Dengan tantangan Masa depan Nah Yang saya harapkan Kalian ini Tidak Kalah sebelum Berperang Tidak mau Mencoba Makanya Anak-anak Ini Ayo Kami Para pengajar Para guru disini Memberikan Dorongan Memberikan Semangat Nah tugas Kalian Mencari Nah di Waktu mencari Ini Jangan sampai Kalian Kalah Dengan gangguan Atau hambatan Jadi setiap hidup Ini pasti ada Gangguan Tantangan Hambatan Ada Gangguan Tantangan Hambatan Yang terbesar Bagi kalian Adalah diri Kalian sendiri Bagaimana Memanage Waktu Dengan Baik Ketika Di sekolah Ya Saatnya Belajar Harus Bisa Oh saya Ini saatnya Belajar Harus Bisa Menempatkan Diri Saatnya Mungkin Pembelajaran Kalian Diminta Diskusi Kelompok Diminta Untuk Memberikan Presentasi Nah ini Berarti Waktunya Kalian Harus Belajar Seperti Itu Jangan Malu Malu Kemudian Tidak Mau Diskusi Nah ini Berarti Tidak Mengikuti Alur Jadi Ketika Di sekolah Jam Sholat Berarti Saya Ini Waktunya Sholat Mungkin Ada Gangguan Tantangan Dari Teman Kalian Ala Ngapain Sholat Gak Ketahuan Kita Gak Sholat Nah ini Ini berarti Gangguan Tantangan Dari Teman Dan Mungkin Dari Syaitan Yang Berada Di Dalam Diri Yang Senantiasa Akan Menggoda Kita Nah itu Ayo kita Tingkatkan Semangat Kalau kita Sudah Kalah Disitu Nah Ini berarti Sudah kalah Sebelum Bertanding Ketika Nanti Jam Istirahat Ya kita Istirahat Ya kita Gunakan Dengan Berinteraksi Dengan Teman Kita Kita Sapa Teman Kita Barangkali Ada Teman Kita Yang hari Ini Tidak Bawa Bekal Kita Punya Kelebihan Bekal Nah ini Kita Menempatkan Dari Situ Mungkin Kita Bisa Membantu Ini ketika Di sekolah Berinteraksi Dengan Bapak Ibu Guru Pokoknya Manfaatkan Waktu kalian Dimanapun Kalian Berada Kemudian Ketika Di rumah Ketika Di rumah Nah ingat Kalian juga Punya Orang tua Punya Keluarga Punya Agak Punya Adik Gangguan Tantangannya Apa Nah mungkin Kita Ini Hidup Di era IT Era Milenium Di tangan Kita Ini ada Dunia Yang kita Genggam Dengan Sekali Klik Kita Sudah Bisa Menjelajahi Manapun Nah itu Jangan Sampai Waktu Luang Dengan Keluarga Ini Jadi Hilang Ketika Ada kalanya Kita Berinteraksi Dengan Orang tua Kita Ayo kita Berinteraksi Kita Bermain Dengan Adik Kita Bermain Dengan Kakak Kita Ketika Saatnya Belajar Ya Kita Belajar Nah Saya Yakin Kalau itu Kita Lakukan Dengan Memang Mungkin Sedikit Terpaksa Mungkin Di sekolah Di rumah Kita Ada Tekanan Tekanan Dan Saya Yakin Orang tua Manapun Tidak Ada Yang Ingin Anaknya Tidak Sukses Mungkin Memberikan Peraturan Yang Ketat Ya Kalaupun Kita Enggak Sesuai Ayo Kita Diskusikan Dengan Orang Tua Kita Jangan Apa Ketidak Cocokan Ini Kita Sampaikan Dengan Perbuatan Yang Tidak Pas Kita Ngomel Ngomel Dan Sebagainya Nah Ini Berarti Tidak Pas Nah Disitulah Kita Harus Bisa Menang Dengan Gangguan Itu Tadi Berat Pak Ya Memang Berat Tapi Saya Yakin Kalau Itu Prosesnya Kalian Jalani Nah Ketika Nanti Kalian Jadi Orang Sukses Jadi Jenderal Bintang Satu Dua Tiga Atau Mungkin Bintang Sepuluh Nah Kalian Bisa Menempatkan Diri Karena Saya Seorang Pemimpin Saya Sudah Diajari Mulai Kecil Seperti Itu Ada Gangguan Tantangan Saya Harus Menang Nah Gangguan Dan Tantangan Terbesar Itu Adalah Dari Diri Kita Sendiri Karena Manusia Ini Senantiasa Akan Digoda Akan Senantiasa Dengan Dihasut Oleh Setan Setan Yang Berada Di Sekeliling Kita Memberikan Hasutan Hasutan Sehingga Nanti Kita Melenceng Dari Jalan Atau Dari Alur Yang Ditunjukkan Oleh Allah Jadi Anak-anak Dari Sini Ayo Senantiasa Kita Belajar Terus Bukan Hanya Kalian Bapak Ibu Kulu Juga Belajar Dari Kalian Anak-anak Ini Seperti Apa Namanya Mungkin Kejenderungan Belajarnya Kayak Apa Komunikasinya Kayak Apa Karena Manusia Ini Selalu Berubah Bukan Seperti Buku Atau Alatan Yang Lainnya Kami Kami Juga Belajar Jadi Kita Sama Sama Belajar Saya Doakan Semoga Dari SMP Muhammad Yadigawaru Nanti Akan Muncul Pemimpin Memimpin Bangsa Yang Memang Berkarakter Utamanya Karakternya Adalah Sebagai Seorang Muslim Yang Tangguh Maka Anak-anak Ayo Kita Berusaha Dan Jangan Lupa Berdoa Karena Usaha Tanpa Doa Itu Saya Yakin Tidak Ada Nilainya Karena Segala Sesuatu Yang Menentukan Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Kalian Bisa Menemukan Jalan Kesuksesan Dari SMP Muhammad Yadigawaru Dan Kalian Menjadi Kebanggaan Bagi Semuanya Bukan Hanya Bagi Orang Tua Bukan Hanya Bagi Kami Sekolah Tapi Juga Bagi Bangsa Dan Negara Serta Agama Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh